Intro Rahayu Selamat berjumpa di channel Abiasa Nusantara Majapahit Tayangan kali ini menjelaskan mengenai Sulu Siti Cinar dan hubungannya dengan Sang Yang Soksma Berdasarkan Sulu ini memang ajaran Siti Cinar Lebih dekat pada prinsip kejawen Untuk menunggaling kawulolan pusti Ajaran ini saya amati berbeda dengan ajaran tasawuf Dan memang di Sulu ini sama sekali tidak pernah disebutkan Ajarannya adalah ajaran tasawuf tersebut Tidak ada Yang disebutkan adalah ajaran untuk menunggal dengan Tuhan Silahkan menyimak pupuh berikut Di pupuh sebelas tertulis demikian Wangsel Inksun Dat Kang Muxmeng Widi Dan seterusnya Artinya Aku akan pulang kembali kepada Tuhan Tuhan ini tadi disebut Widi Sang Yang Widi Tuhanku Yang Maha Mulia dan Maha Indah Itu bahasa Arab ya Tentang sifat jalal dan kamal Tidak bergenda Salat sendiri Tidak bergenda Memerintah Karena orang salat Adalah perintah budi Budi jahat Mendatangkan musibah Tidak bisa dipercaya Berganti-ganti ajakannya Tidak tetap Dan tidak bisa dipercaya Dan Selalu mengajak pada perbuatan burjana Demikian penjelasan pada pupuh sebelas Bahwa Di awal Dijabarkan mengenai Sesi Tizinar yang Memang Memiliki prinsip Dalam Ilmu Yang dijabarkan itu Ketika pulang akan kembali kepada Tuhan Intinya Ketika mati Nantinya akan kembali kepada Kang Murbeng Jagad Kepada Sang Yang Widi Kepada Sang Yang Wenang Kepada Sang Yang Suksma Intinya seperti itu Jadi Kalau Diberitahukan bahwa Sesi Tizinar itu kembali kepada Tuhan Maka Kembali kepada Tuhan Ya berarti memang awalnya Manusia itu Juga Asalnya Juga dari Tuhan Bukan pada saat lahirnya Sebelum Lahir Dalam janin itu Itu adalah proses yang Inti dari jasad halusnya Itu tadi Terkait dengan aspek Ketuhanan Ketika kembali Mati Ya kembali kepada Tuhan Disebutkan bahwa Tuhan ku Maha mulia dan Maha indah Jadi Ketika mati Bagi orang yang Menjalankan Manunggaleng Kaulalan Kusti itu Adalah Kondisi Untuk bisa Mencapai kemuliaan Dan Keindahan Ya Ini Bisa anda pikirkan Orang Yang matinya Mulia Dan Indah Tadi itu Itu orang yang bagaimana Orang yang pelit kah Atau Orang yang Tidak pelit Ya kan Atau anda berpikir Bahwa orang yang Pelit itu Nanti Belum tentu Matinya pasti Bisa juga Mulia dan Indah Orang hidup Dengan pelit Kok matinya Mulia dan Indah Logikanya Dimana Yang matinya Dengan mulia Dan Indah Itu ya Orang yang Tidak pelit Orang yang Baik Hanya Untuk hidup Jadi tidak Pelit Dan baik Aja Susah Sekali Agar Nanti Anda mati Dengan Mulia Dan Indah Jadi Omongan Orang Ketika Mati Anda Ditangisi Bahwa Banyak Orang Yang Berbahagia Ketika Hidup Dengan Anda Jadi Bukan Terus Mati Sudah Mati Gitu Selesai Tapi Banyak Orang Yang Sayang Cepat Mati Misalkan Karena Anda Tidak Pelit Kepada Seseorang Anda Baik Kepada Seseorang Anda Bijaksana Kepada Seseorang Dan Bukan Seseorang Semakin Banyak Orang Yang Bisa Anda Berikan Manfaat Manfaat Mengenai Kehidupan Atas Ketidakbelitan Anda Atas Kebaikan Anda Atas Ilmu Yang Anda Berikan Bukan Ilmu Yang Mungkin Tidak Langsung Bermanfaat Terhadap Materi Tapi Ilmu Ekonomi Misalkan Anda Berikan Dengan Tidak Belit Kepada Seseorang Dan Seseorang Mendapatkan Manfaat Dari Ilmu Ekonomi Anda Kemudian Ketika Dia Menerapkan Berpraktik Dalam Kehidupan Dengan Ilmu Ekonomi Tadi Maka Dia Bisa Sejahtera Betapa Dia bersyukur Bisa Mengenal Anda Dan Betapa Dia Sungguh Menyesali Ketika Anda Meninggal Dunia Ya Logis Sajalah Bagaimana Mati Yang Bisa Bertemu Dengan Tuhan Yang Maha Mulia Dan Maha Indah Ya Mati Dengan Kondisi Yang Mulia Dan Indah Orang Yang Mati Dengan Kondisi Mulia Dan Indah Apapun Agamanya Saya Bilang Apapun Agamanya Kalau Dia Tidak Pelih Dia Baik Dia Bijaksana Dan Macem-macem Kebaikan Untuk Umat Manusia Apapun Agamanya Dia Pasti Akan Mati Dengan Mulia Dan Indah Mati Mati Otak Tidak Gak Ada Orang Yang Gemar Marah Marah Orang Yang Renah Memukuli Orang Kemudian Mati Itu Dengan Bisa Bertemu Dengan Maha Mulia Dan Indah Mati Dengan Kemuliaan Dan Keindahan Tidak Jangan Berpikir Bahwa Orang Yang Seperti Itu Akan Mati Dengan Mulia Dan Indah Anda Gemar Menyiksa Orang Lain Anda Gemar Membunuh Misalkan Begitu Seorang Pembunuh Yang Kemudian Apa Itu Tidak Sadar Sadar Di penjara Masih Bunuh Lagi Di penjara Masih Bunuh Lagi Tidak Akan Dia Mati Dengan Indah Dan Mulia Tidak Akan Mari Berpikir Waras Sederhana Saja Waras Hidup Ini Sederhana Saja Berbuatlah Baik Selalu Berbuatlah Baik Selalu Maka Anda Akan Bisa Mencapai Kematian Dengan Kemuliaan Dan Keindahan Tersebut Dan Tadi Sudah Saya Jelaskan Perbuatan Baik Itu Ya Intinya Perbuatan Baik Bukan Pada Agama Walaupun Anda Itu Ketempat Ibadah Setiap Hari Setiap Jam Ketempat Ibadah Anda Taat Beribadah Tapi Anda Gemar Menyiksa Orang Lain Anda Pelit Terhadap Orang Lain Anda Selalu Tidak Baik Terhadap Orang Lain Ngomongnya Tidak Tidak Benar Tidak Menyakiti Orang Lain Cuma Tidak Tidak Akan Anda Bisa Mati Dengan Menemui Kemuliaan Dan Keindahan Tadi Di Suluk Siti Jenar Sudah Dijabarkan Sembingan Bahkan Dijelaskan Lagi Tuhan Yang Maha Mulia Dan Maha Indah Tadi Tidak Bergendak Salat Sendiri Tidak Bergendak Memerintah Karena Orang Salat Adalah Perintah Budi Budi Jahat Mendatangkan Musibah Nah Ini Kan Sebenarnya Penjelasan Yang Tadi Saya Jabarkan Bahwa Intinya Bukan Pada Bagaimana Anda Taat Beribadah Intinya Adalah Bagaimana Anda Bisa Berbuat Baik Kepada Orang Lain Disitu Walaupun Anda Taat Beribadah Tapi Anda Perbuatannya Tidak Baik Kepada Orang Lain Jangan Harap Jangan Berpikir Atau Logika Anda Dimana Kalau Anda Kemudian Bisa Mendapat Kemuliaan Ketika Anda Mati Dan Kembali Kepada Tuhan Tidak Jadi Demikian Nah Ini Memang Di dalam Agama Ada Berbagai Macam Konsep Ada Yang Mempercayai Bahwa Ketika Mati Kembali Kepada Tuhan Ada Yang Mempercayai Bahwa Ketika Mati Dia Akan Bereinkarnasi Ya Sama Saja Intinya Itu Ketika Mati Dia Akan Hidup Lagi Hidup Lagi Itu Entah Itu Di Surga Atau Neraka Atau Hidup Lagi Di Alam Yang Lain Yang Selanjutnya Bagi Saya Alam Yang Selanjutnya Itu Akan Menjadi Surga Atau Neraka Tergantung Perbuatan Saya Kira Sama Saja Lahir Kembali Ke Surga Lahir Kembali Ke Neraka Kalau Anda Berbuat Buru Intinya Seperti Itu Bukan Pada Masalah Agama Anda Apa Ritual Anda Bagaimana Bukan Intinya Bagaimana Anda Bisa Berbuat Untuk Kehidupan Bermasyarakat Bersama Intinya Disitu Maka Itu Disini Dijelaskan Tentang Salat Tapi Terus Kemudian Budinya Tidak Diperbaiki Budi Jahat Yang Menjelaskan Itu Bisa Diterah Sampai Pada Akhir Akhir Teksnya Tadi Tentang Diawali Dengan Salat Tapi Budi Yang Jahat Sampai Kemudian Selalu Mengajak Pada Perbuatan Yang Burjana Itu Intinya Menghindari Perbuatan Burjana Menghindari Perbuatan Burjana Itu Apa Ya Perbuatan Baik Bukan Pada Salat Intinya Untuk Bisa Bertemu Kembali Dengan Tuhan Dan Lahir Kembali Ke Surga Kasampurnaning Ngurib Itu Bagaimana Ya Disitu Intinya Demikian Penjelasan Untuk Buku 11 Ini Semoga Apa Yang Saya Paparkan Bermanfaat Bagi Semua Semoga Damai Selalu Rahayu Mulyaning Jagat Tila Perbuatan Benят Puan nhi La Terima kasih.